Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan mencoba kecocokan dan tidak kecocokan antara Microsoft Office 2013 dengan 2019. Tentunya sama seperti yang sebelumnya, yang kita gunakan adalah Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Sebelumnya, kecocokan yang kita bandingkan adalah tidak merubah susunan atau layout dari dokumen. Walaupun sudah berganti dari Microsoft Office versi terbaru ke versi lama. Yang kita bandingkan bukan victor, tapi kecocokan dalam layout atau tidak merubah susunan dari dokumen. Sekarang kita langsung saja, maaf pada video sebelumnya. Di Microsoft Word 2019 disini, saya mengatakan bahwa gaya tulisan pada Microsoft Word 2019 adalah Calibri Light. Sedangkan Microsoft Word 2010 disini menggunakan Calibri Light Heading. Dimana disini, jika kita menggunakan Combo Box disini, gaya tulisan yang digunakan adalah sama. Dimana pada Microsoft Word 2019 menggunakan Calibri Light Heading. Dan pada Microsoft Word 2010 sebelumnya, ataupun sekarang pada Microsoft Word 2013, gaya tulisannya tetaplah Calibri Light Heading. Kita lihat perubahan pada layoutnya. Kita lihat di bagian bawah. Disini kalian bisa melihat perbandingan antara Microsoft Word 2019 dengan 2013 tidak ada perbedaan. Jika kita membandingkannya dengan Microsoft Word 2010. Seperti yang kalian lihat disini, tulisan non, huruf N terakhir, berada di atas antara M dengan O atau spasi. Sama seperti yang kalian lihat di Microsoft Word 2013. Begitu pula dengan tulisan ELE, E terakhirnya tepat berada di huruf O di atasnya. Begitu pula yang kalian lihat di 2019. Sekarang kita lihat disini, di bagian bawah. Disini gambar kucing di kolom kedua memiliki posisi yang sama. Dengan kata lain tidak ada perbedaan. Kita lihat lagi ke bawah. Kalian juga bisa melihat disini. Pada paragraf mark tidak ada perbedaan. Disini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tentunya, jika kalian menggunakan Microsoft Word 2019, gambar 3 dimensi ini bisa kalian mainkan. Tetapi, pada Microsoft Word di bawahnya, karena tidak ada fitur 3 dimensi, hanya berubah gambar. Sekarang kita lihat pada dokumen yang lain. Ini adalah dokumen yang sebelumnya acak-acakan. Jika kita membandingkannya antara Microsoft Word 2019 dengan 2010. Sekarang kita lihat perbedaannya. Tentunya disini, perbedaan tulisan Benscript pada Microsoft Word 2019. Tulisannya lebih kerang. Sedangkan di Microsoft Word 2013, tulisannya sangatlah tipis. Mungkin tulisan ini sangatlah tipis dikarenakan saya menggunakan Windows Virtual. Sekarang kita lihat di bagian bawah. Tentunya, dikarenakan perbedaan ketebelan tulisan. Pada bagian bawah, tulisan ini juga terdapat perbedaan. Tetapi, perbedaannya tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan menggunakan Microsoft Word 2010. Yang dimana sebelumnya disini, paragrafnya tidak ada, malah ke halaman selanjutnya. Jika kita membandingkannya dengan Microsoft Word 2010. Tentunya, jika kalian mentransfer dari Microsoft Word dengan versi yang lebih tinggi ke versi yang lebih rendah, tentunya di Microsoft Word 2013, kalian tidak akan perlu banyak merubah layout. Tetapi, semakin banyak halaman, perubahan yang terjadi bisa mempengaruhi perubahan pada daftar halaman. Sekarang kita lihat lagi di bawah. Di sini, baru terdapat perbedaan. Dimana perbedaan ini sangat bisa kalian lihat dengan jelas. Di sini, section break berada di halaman sebelumnya. Sedangkan di sini, section break sudah berganti halaman. Tentunya, ketika section break berganti halaman, table-nya juga berganti halaman. Hanya seperti itu saja. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Di sini kalian bisa melihat perbedaan layout. Antara PowerPoint 2013 dengan 2019 masih sama. dengan yang kita lihat sebelumnya pada PowerPoint 2010. Icon Linux, entah masih di mana. Sekarang kita lihat di sini. Ada di sebelah kanan, ujung. Dan kita lihat di halaman selanjutnya. Tentunya di sini, pada halaman selanjutnya masih berantakan. Dan selebihnya tentunya tidak ada masalah. Jadi, jika kalian berencana memberikan file PowerPoint ke teman kalian, di mana teman kalian itu menggunakan PowerPoint di bawah versi kalian, sedangkan kalian menggunakan lebih tinggi versinya, usahakan jangan menggunakan fitur terbarunya. Lebih baik gunakan fitur biasa. Kita sedai. Terima kasih. Terima kasih.